Jumat Curhat Kapolres Seram Bagian Barat Dengar Keluhan Tukang Ojek Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Deni Andreas Termawan terjun di pangkalan ojek di kawasan RSUD Piru guna mendengarkan keluhan selama bekerja. Pantauan Tribu Ambon.com, Deni mendatangi tukang ojek ke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selain menanyakan keresahan dan masalah yang dihadapi, Kapolres pun bercerita lepas soal kehidupan. Khusus pelaku ojek di kawasan RSUD yang tidak mempunyai surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, Deni bersedia tanggung biaya pembuatan. Yang menerangkan komunitas ojek juga termasuk warga yang notabene Mitra Polri. Untuk itu, sentuhan sekecil apapun akan dilakukan Polres SBB. Selain komunitas tukang ojek, target berikut ialah nelayan, pedagang kecil, bahkan warga binaan dilapas. Harus ada perubahan yang dibuat ke depan. Deni berharap keberadaan Polres menjadi tempat pemecah masalah dan setiap kendala bisa dibantu. Perlu adanya sinegritas untuk membangun daerah berjuluk Sakame Senusa ini. Kita ingin mendengarkan kegiatan sumat surat di komunitas ojek. Kita juga ingin mendengar keluhan mereka, karena mereka juga masyarakat yang harus menjadi Mitra Polri. Mereka tadi menyampaikan yang pertama masalah pengurusan SIM dan STNK. Saya sudah mengajak mereka untuk semua itu juga tahap terhadap peraturan perundang-perundang kemanilabilitas. Mereka bisa memiliki surat izin memudik. Dan juga STNK yang sudah mati ubat segera putus. Kita akan memfasilitasi mereka. Kita datakan dan kita akan bantu mereka. Yang kedua masalah membonceng. Mereka membonceng anak kecil dua terus pernah ditilang. Nanti ya kita lihat situasi tidak harus ditilang. Mungkin bisa kita tegur apabila masih anak kecil-kecil juga ya kita bantu mereka. Saya sudah sampaikan ke anggota untuk kita tidak harus saklek. Kita harus luas ya. Luas kita harus bisa memfasilitasi apa yang menjadi kendala-kendala masyarakat. Kita akan menyentuh semua. Karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita akan berupaya untuk menyentuh semua lapisan. Saya juga ingin nanti ke depan kita ke nelayan. Ke nelayan-nelayan kita. Ke masyarakat-masyarakat pedagang kecil. Saya juga akan melihat situasi di sana. Dan saya berharap keberadaan forest ini selalu dirindukan oleh masyarakat. Kita menjadi pemecah masalah. Kita menjadi masyarakat punya kendala kita bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih.